Hai diinjak-injak biar hancur ya temen-temen seperti ini biar nanti tinggal menghancurkan pakai pakai ulekan ya ini kalau dihancurkan ini hanya tinggal sedikit ya ini aku ngumpulin udah lama sekali ya temen-temen udah berbulan-bulan Alhamdulillah lumayan bisa buat pupuk dan Alhamdulillah itu stok pupuk udah datang lagi ya kemarin aku pesen ini ada beberapa sekam dan kotoran kambing ini kotoran kambing cuman satu dan ini sekam nanti ini juga mau tak bakar ya temen-temen kayak sing kemarin DVD udah ada ya dan disini udah tak kasih kotoran kambing juga ini ada jagung yang aku tanam udah kira-kira udah dua mingguan ya ini Alhamdulillah ini kan musim panas musim kemarau ya jadi tanahnya ini sering sekali kering ya seperti ini kan kering kalau dikasih sekam bakar Insyaallah nanti dia akan lembab terus dan tanahnya akan subur ya Insyaallah cacingnya juga akan senang ya akan menari-nari Alhamdulillah ini kelihatannya mendung ya temen-temen Hai semoga nanti hujan ya dan ini mau aku bawa kesana ya ke tempat terduh nanti kalau kehijanan mau tak hancurin pakai ulekan ya selamat menikmati 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 tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebat sehingga selamat menikmati kelamaan ya nasib sekamku seperti itu ya padahal belum jadi masya Allah tapi gak apa-apa ya ini rezeki yang udah lama aku nantikan masya Allah luar biasa akhirnya hujan juga walaupun sekamku belum jadi ya gak apa-apa besok bisa diteruskan lagi ya teman-teman yang penting hujannya datang dan nanti tanamanku menjadi syukur bismillah ya teman-teman ini rezeki Allah yang tak terduga ya udah aku nanti-nanti akhirnya datang gak aku aja sih yang nanti hujan ini semua orang khususnya para petani ya pasti akan menantikan hujan yang begitu luar biasa ini masya Allah luar biasa pokoknya ternyata hujannya cuma sebentar ya teman-teman tapi alhamdulillah katanya deres sekali ya jalanan sana sampai basah semua jadi tanahnya gak kering ya biasanya itu debunya itu kemana-mana ya teman-teman alhamdulillah ada hujan ini terbantu ya debunya gak berterbangan dan seperti inilah penampakan dari sekamku ini atasnya basah ya teman-teman tapi dalamnya itu masih mengeluarkan asap tandanya ini masih bekerja tak biarin ya biar benar-benar jadi panas teman-teman panas sekali di dalam ini ya ini masih proses bekerja lihat itu apa yang gosong udah berjalan ya nanti biasanya kesini 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 melingkar dan itu juga ada tunggu nanti aja ya teman-teman dibiarkan dulu nanti kalau ini benar-benar hitam nanti ditambahi alhamdulillah tadi yang dua udah aku aplikasikan disini dan ini tinggal satu ini ya kalau ini kotoran kambing ya teman-teman alhamdulillah seperti inilah prosesnya sangat super lama sekali tadi aku membuatnya sekitar jam 8 ya dan ini hampir jam 3 ini belum apa-apa ya teman-teman alhamdulillah jadi seperti ini ya teman-teman jadi seuprit padahal ini tiga karung ya jadi segini tadi malam itu udah jadi ya sekitar jam 6 itu sudah jadi terus aku biarkan jadi seperti itu ya teman-teman itu udah menjadi abu sebenarnya enggak seperti itu ya ini kelamaan ini kelamaan jadi hancur lebur semua harusnya itu yang seperti ini ya yang bagus karena ini prosesnya lama sekali ini sehari ya kadang sehari aja enggak enggak bisa sebenarnya harus ditungguin dengan kesabaran ya teman-teman ini menguji kesabaran kita ya kalau membuat sekam seperti ini tapi enggak enggak apa-apa lah inilah hasil karyaku ya teman-teman bagusnya itu yang seperti ini dan yang seperti ini ini juga bagus sih cuman terlalu lembut ya teman-teman jadinya habis nanti ini aku campur sama kotoran kambing dan aku fermentasi dulu ya tak biarkan beberapa hari dulu nanti buat pupuk ini bagus sekali ya teman-teman alhamdulillah seperti inilah penampakan sekam bakarku semoga bermanfaat ya teman-teman jangan bosen lihat keseharian aku yang ada di rumah dan menanam aneka buah dan sayur alhamdulillah walaupun enggak sepenuhnya subur tapi alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga ya alhamdulillah ini kebun kecilku yang di samping rumah selamat menikmati